Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini tanaman vertical garden yang saya buat di kelas teman-teman mari kita lihat keadaannya karena sudah dua minggu libur ya teman-teman ini dia ini di dalam ruangan jendela di dalam ruangan kelas teman-teman dan ditempatkan di jendela selamat menikmati teman-teman mari kita lihat lebih dekat ini teman-teman sudah habis airnya yang ini juga jadi singonium ini sudah kehabisan air teman-teman biasanya diganti airnya setiap tiga hari sekali ini masih ada airnya kemudian ini juga sudah habis teman-teman kita periksa lagi yang ditanam dengan tanah panahnya juga terlihat sudah kering kering teman-teman ya teman-teman nah ini tanaman lili paris kondisinya juga seperti ini teman-teman jadi saya akan merawatnya teman-teman ya pertama-tama saya akan memberikan air teman-teman teman-teman tanaman ini sudah ditanam lama ya sudah bulan Agustus awal-awal Agustus ditanam teman-teman dalam memberikan air jangan sampai terkena batangnya teman-teman jadi kita memberi air setengahnya saja kenapa? karena jika air sampai ke atas maka batangnya akan cepat busuk teman-teman selanjutnya nyamuk pada bertelur disini teman-teman tumpah airnya teman-teman boleh setengah dan boleh dua pertiga selamat menikmati batangnya bengkok ya teman-teman menuju sumber cahaya jadi butuh tanaman ini akan mengarah ke sumber cahaya karena butuh cahaya matahari teman-teman keras teman-teman saya akan pindahkan ke bawah sini nah yang ini saya pindahkan ke atas jatuh teman-teman sudah tidak seimbang teman-teman terlambat datang kenapa tuh terlambat bangun sudah melihat sayang baru datang teman-teman 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 sudah pergi dalam pagi ini karena batangnya sudah tinggi teman-teman jadi berat sehingga tidak seimbang lagi antara pot dengan batangnya nanti kepan-kepan akan saya ganti teman-teman dan pipot ya ganti media tanangnya teman-teman ini berlumut botolnya teman-teman jadi saya harus membersihkannya ya teman-teman teman-teman sekarang saya akan membersihkan potnya teman-teman karena airnya sudah hijau batu-batunya sudah dibersihkan ini tanamannya juga dibersihkan dari lumut teman-teman jadi sekarang kita membersihkan botolnya ya teman-teman botol atau pot teman-teman sudah bersih teman-teman sekarang kita isi air sedikit oke 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 selamat menikmati ini bisa juga dimasukkan sekaligus teman-teman teman-teman batunya cuma ada sedikit teman-teman teman-teman batu ini juga bisa menjadi sumber zat makanan bagi tumbuhan ya karena terendam jadi luntur zat-zat dari batu ini teman-teman karena airnya sedikit kita menambah sedikit lagi teman-teman di batas batang ya teman-teman sudah begitu teman-teman supaya tidak tidak busuk batangnya teman-teman jadi bagian yang ada akarnya saja selamat menikmati selamat menikmati